hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua mau ngasih tutorial singkat aja yang dimana ini untuk Google form dimana submitter itu bisa menerima data apa yang mereka isi dari Google form yang mereka isi oke nah jadi ini sampelnya gua kasih lihat nih dimana dikasih nama dengan similnya apa baru dipilih nah ini sampel nanti bisa kalian buat yang lebih kompleks atau lebih banyak lagi nah dimana email itu wajib diisi justru nama juga misalnya seperti ini contohnya oke nah ini ketika kita sampai nanti nah ini sampel ini ketika kita submit nanti ini yang ada nama emailnya disini itu menerima data apa yang dia isi dingin si namanya baru ngisi identitasnya apa ke identity dengan dia ngisi apa yang dia pilih nih oke kita kasih contohnya sel ya ini ini emailnya baru dia pilih apa option 1 atau option 5 option 4 terus di submit oke selesai nah dia mau pembuat form ini mau yang kita mengisi itu mendapatkan email oke nah ini saya mengisi mendapatkan email kita tadi pilih option 4 watermelon dimana nanti ada kondisi di dalamnya lagi oke itu caranya gimana pertama dari yang pembuat kita pembuat form nya ini udah kita buat terus kita ke response response kita ke Excel nya nih nah ini udah gue buka nih kan Excel nya di intro sudah dua kali kan kirimnya nah terus kita ke tools habis itu script editor nah ini dia begini di dalamnya jadi ada fungsi jadi fungsi kalau yang defaultnya dia my function gitu kan ini kita rubah aja confirm submitted terus kita kita buat variable yang dimana kita mengambil value dari judul judul pertanyaan itu misalnya misalnya yang tadi itu ini kan judulnya itu name nah disini kita ambil value name itu harus sama unique oke unique apa istilahnya itu ya nah ini name baru email juga huruf besar kecil juga pengaruh nah jadi email harus kecil choose your identity gitu kan choose your identity kemarin gue copy aja gitu kan sudah nah habis itu ini sudah dapat value nya di dalam yang tadi kita buat subjeknya apa confirmation message nah ini kita buat kondisi jadi kalau option 1 dipilih di pilihnya option 1 maka apple option 2 mango option 3 durian dan seterusnya nah disitu ini kita bikin body nya body nya oke ini sebenarnya HTML biasa oke selesai n ini kan nah jadi dia name name itu yang mengisi kan ini bisa sesuka hati kalian buat yang seperti apa contohnya aja disconformation message blablabla oke based regard admin nah disini kita ada fungsi gmail.app untuk nge-send email jadi pakai gmail.app.sendemail dimana ini email penerimanya atau submitter nya yang kita set disini tadi kan email terus ini subjeknya apa kita set juga baru message nya apa dalam sini oke ini kita save sudah tidak perlu di run karena ini trigger trigger jadi ada fungsi yang mengetrigger ini supaya berjalan karena kita mengambil beberapa value oke selanjutnya kita ke trigger jadi ada editor ada triggernya disitu disitu nah ini yang udah gue buat nih ini misalnya gue edit nah pertama itu on form submitted yang tadi kita buat fungsinya baru nah select event type nah disini kalau yang defaultnya dia on open kan terus kalau kita ituin kita pilih yang on form submitted on form submit terus ini notify me immediately ya kalau disini defaultnya dia weekly atau delete jadi notify me immediately jadi setiap ada yang submit dia dapat emailnya kita save oke nah kan sudah sudah seperti itu aja jadi kalau kita buat lagi susi misalnya ya ini karena emailnya cuma satu jadi jadi pakai satu email aja namanya beda-beda kita option 3 misalnya yang tadi ya kita pilih semua susi submit oke kita lihat ketika dia udah mengisi mengisi berulang-ulang seberapa kali lebih cepat gue reverse aja oke ini tier susi tier susi tadi kan namennya pilihan kita option 3 nah ini durian ini kondisi jadi ada kondisi if else ini bisa kalian modifikasi seperti apa oke guys eh thank you mungkin itu aja kalau ada pertanyaan silahkan kalian jawab sendiri ya silahkan masukkan di kolom komentar thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih